Mungkin saya akan melipir, yes, masuk lagi ya Masuk lagi penjemputan di Kupang Timur Gang 4 Orderan penglaris di penghujung bulan Februari Alhamdulillah, onbit pertama jam 5 lebih 30 Dapat orderan go-right penjemputan di Gria Candramas Dan pengantaran ke daerah Pakis Dengan argo kakap Rp45.000 Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semua orderannya juga lancar Oke, kita langsung let's go menuju titik penjemputan customer turnipi daun Alhamdulillah, landing dengan sempurna orderan yang pertama Di jam 6 lebih 23 Dapat argo tunai Gopi Rp45.200 Alhamdulillah, mantap Ini di SMP Taman Pelacar ya Jalan Tangkis Turi Daerah Sidomulio Oke, masih satu orderan Kita lanjut cari orderan berikutnya Kita melipir dulu Kita keluar dari area sini dulu ya Alhamdulillah, masuk lagi orderan yang kedua Dapat orderan go-right penjemputan di Jalan Petemonpat Dan pengantaran ke SDN Banyu Urib Dengan argo Rp8.000 Oke, langsung saja kita menuju ke titik penjemputan ya Alhamdulillah, landing dengan sempurna orderan yang kedua Di SDN Banyu Urib Jalan Kiri Layah Kalau lurus ke depan ke Gangdoli Atau kita main ke Gangdoli saja Oke, kita lanjut cari orderan berikutnya Ini masih jam 6 lebih 39 ya Masih Rp53.200 Oke, mungkin saya akan melipir Yes, masuk lagi ya Masuk lagi penjemputan di Kupang Timur Gang 4 Nganternya ke UKWM Oke, kita chatting terlebih dahulu Depan bengkel Oke, baik mohon ditunggu Kita lanjut Jemput si customer-nya ya Keturutan Masuk Gangdoli ya Oke, teman-teman ini saya sudah sampai di titik penjemputan ya Dan barusan katanya masih sarapan Ini tepat di Gang Kiri Layah ya Kupang Timur Ini pusatnya Ini Kiki Wir ya Kalau sopir pemula sudah hafal Gang-gang sini mana-mana yang Kamarnya sip-sip itu pasti hafal dia Sopir pemula Silahkan hu kasih komennya hu Saya berada di sini hu Oke, Alhamdulillah teman-teman Landing dengan sempurna orderan yang ketiga Tepatnya di Universitas Widya Mandala ya Di Jalan Dinoyo Jam 6.59 Alhamdulillah Sudah 61.200 Oke Mungkin saya akan melipir dulu ke pom bensin teman-teman Untuk mengisi bahan bakar ya Biar tenang Ini sudah tinggal satu strip Tinggal satu strip Oke, kita ke pom bensin dulu ya Oke, Alhamdulillah teman-teman Karena gojeknya sudah hampir 30 menit lebih Tidak dapat-dapat ya Akhirnya saya menyalakan aplikasi Grabnya Dan tadi saya arahkan ke Bungu Rasih ya Ternyata dapatnya ke daerah Jemur Sari Jemur Ngawinan teman-teman Dekatnya Taman Pelangi Ini jemput di Jalan Nginden Jangkungan Dengan tarif tunainya 9.600 teman-teman Untuk aplikasi gojeknya Saya matikan terlebih dahulu Untuk layanan go-ride Sama go-bootnya teman-teman Dan biarkan tetap menyala ya Menyala abangku Oke Langsung kita menuju ke Titik penjemputan customernya Grab ya Kita lanjut Alhamdulillah Alhamdulillah landing dengan sempurna orderan yang pertama Untuk Grabnya ya Dapat argo tunainya 9.600 ini tadi ya Dan ini masih ada untuk fitur order searahnya Ke terminal Mungu Rasih ya Dan untuk gojeknya Masih belum dapat orderan lagi Disini saya akan nyalakan lagi Untuk layanan go-ride-nya ya Oke Disini saya akan Melipir ke arah rumah teman-teman Karena juga masih belum sarapan ya Kita nunggu orderan di rumah saja Disini Kalau nggak dapat ya Oke Karena ini sudah di Tepat jalan Ahmadiyani ya Sekalian ya Ke arah rumah lewat Mungu Rasih Ini kelihatannya tadi Habis hujan ini Oke Kita lanjut di orderan berikutnya Nah Oke Alhamdulillah teman-teman Ini baru mau nyampe di Persimpangan yang Arah-arah ke Siwalankerto Ini Grabnya masih dapat Satu orderan tujuan ya teman-teman Penjemputan di Siwalankerto teman-teman Dan pengantaran ke Jalanankerto Menanggal Ya Dengan argo 8.000 Lagi-lagi tunai ya Untuk aplikasi gojeknya Saya matikan lagi Untuk layanan go-ride-nya ya teman-teman ya Untuk fitur order searahnya itu Kita dapat satu teman-teman Satu kuota Tapi Kalau yang pertama tadi itu Dapat argo di bawah 10.000 saja Itu untuk order searahnya masih hidup Dan kebanyakan bisa dapat lagi Untuk orderan searahnya Seperti ini contohnya ya Saya sering seperti ini Kalau dapat orderan searah dari Grab Karena di Grab itu order searahnya itu kurang akurat biasanya Ini tadi saya arahkan dari daerah Ngindet Saya arahkan ke Bungurasi Dapatnya ke Jemur Wonosari Kan kurang Kurang greget gitu ya Tidak seperti penyakannya gojek Kalau penyakannya gojek itu kita arahkan ke Bungurasi ya Pasti dapatnya sekitaran situ Beda sama penyakannya Grab Oke Saya akan menuju ke titik penjemputan Customernya Grab terlebih dahulu ya Ini penjemputan di Jalan Siwalan Guto Oke Alhamdulillah teman-teman Landing dengan sempurna ya Orderan yang kedua untuk Grabnya Dan disini sudah kita gunakan Dua fitur order searah teman-teman Nah bisa dilihat ya Batas orderan untuk tujuan saya telah tercapai Jadi kalau orderan yang pertama tadi itu Tidak sampai 10 ribu ke atas Itu biasanya kita masih bisa menggunakan Satu kali lagi untuk orderan searahnya dari Grab Saratnya itu jangan dimatikan terlebih dahulu Dan biasanya itu setelah melakukan pengantaran Tujuan yang pertama Itu biasanya masih hidup untuk fitur order searahnya Itu jangan dimatikan Biarkan saja tetap kita jalan seperti biasanya Kalau dimatikan nanti orderan searahnya yang sisanya Itu hilang teman-teman gitu biasanya Oke ini jam 8 lebih 6 Untuk Grabnya masih dua orderan ya Dua orderan untuk Grabnya Alhamdulillah 17.600 Lumayan buat pengganti bensin Dan untuk Gojeknya tadi Masih tetap tiga orderan ya Gojeknya tiga orderan 61.600 Alhamdulillah lumayan lah Kalau sama Grabnya ya Jam 8 lebih 6 Ini baterai saya sudah drop teman-teman Tinggal 13% Saya lupa gak bawa kabelnya tadi Oke kalau gitu saya akan Melipir menuju ke arah rumah ya Mudah-mudahan abis ini bisa dapat Orderan lagi Syukur-syukur yang ke arah rumah Untuk fitur order searahnya Gojek masih ada ya Masih aman Kita gunakan nanti Oke kita lanjut nanti Di orderan berikutnya Oke Alhamdulillah teman-teman Habis sarapan Ini jam 9.48 ya Dapat lagi orderan yang keempat Berarti ya untuk Gojeknya Ini dapat orderan goret Penjemputan di TK Negeri Pembina Dan pengantaran ke Alana Regensi Cemandi teman-teman Dengan argo 8.000 Oke kita langsung gas menuju Ke tempat penjemputan customer Oke ini sudah sampai Di tempat penjemputan customer Oke Alhamdulillah teman-teman Landing dengan sempurna ya Orderan yang keempat Tepatnya di Perumahan Alana Cemandi Residen Oke teman-teman Sudah sampai tujuan ya Permintaan pelanggan Konfirmasi Titiknya di depan Ini masuknya jauh banget ya Dari depan sana Oke kita selesaikan terlebih dahulu Teman-teman Sementara jam 10 Lebih 3 ya 69.200 pendapatannya Dan untuk Grabnya Saya nyalakan kembali Oke Kita lanjut Onbit ya Menggunakan 2 aplikasi Gojek dan Grab Ini GoFoodnya Saya nyalakan ya Oke Kok rasa rajanya Saya kepengen Main ke Basecamp teman-teman Jadi mungkin Saya akan Melipir ke Arah Wiguna ya Saya kepengen Mampir ke Basecamp Main kesana dulu Sebentar Nanti Kita update lagi lah Oke Alhamdulillah teman-teman Akhirnya masuk juga Orderan yang kelima ya Di jam setengah 2 siang Teman-teman Jadi agak lama ya Jedanya dari tadi jam Sekitar jam 11 tadi Baru dapat lagi orderan Karena tadi memang Sempat ke jeda Karena hujan teman-teman Di sini Di daerah Medoan ya Tapi sebenarnya Kita dapat Orderan Grab Waktu hujan itu Ke daerah Darmahusada Ke depot Bu Rudi Argo 20 ribu Berhubung hujan deras Tadi di cancel Sama Customernya teman-teman Dan Barusan saya Menggunakan Fitur orderan Searah dari Gojek ya Ini Dapat orderan Ke Greenhaven Teman-teman Daerah Bungu Rasi sana Dengan argo Kok lumayan Mahal ini ya 32 ribu Teman-teman Gopek Penjemputan Di perumahan Gunung Anyar Ikip ya Jadi Di sini saya akan Langsung menuju Ke tempat penjemputan Customer Dari Gojek ya Aplikasi Grabnya Sudah saya matikan Oke Kita lanjut Jemput customernya Terlebih dahulu Oke Alhamdulillah Teman-teman Landing dengan Sempurna Orderan yang Kelima ya Dapat Argo 32 2400 Teman-teman Tepatnya Di Greenhaven Surabaya Ini Saya baru Pertama kali Masuk di Sini teman-teman Semenjak di Surabaya ya Baru kali ini Saya masuk ke dalam Sampai lobby Barusan Oke Lima orderan Teman-teman Untuk Gojeknya Alhamdulillah Jam 14 Lebih 15 menit Sudah dapat 101 600 ya Agak Lambat Daripada Yang Berapa hari Kemarin Teman-teman Dari Pendapatannya Tapi Tidak apa-apa Disyukuri Karena Memang Tadi Sempat Itu ya Hujannya Lebat Banget Tadi Pitar jam 12 Jam 1 Tadi Dan Untuk Grabnya Saya Nyalakan Lagi Tadi Grabnya Tetap 2 orderan Dengan Pendapatan 17.000 Tadi Sebenarnya Tadi Dapat Orderan Lagi Grabnya Berhubung Hujan Lebat Itu Dicancel Sama Customer Nomornya Teman-teman Ini Tadi Sebenarnya Dapat Plage Orderan Lumayan Sebenarnya Tadi Ini Dapat Puk Rudy Itu 20.000 Karena Barangnya Yang Dikirim Itu Tadi Katanya Kardus Teman-teman Jadi Tidak Berani Oke Kalau Gitu Saya Akan Lanjut Melipir Ke Arah Rumah Teman-teman Balik Lagi Ke Rumah Karena Ini Jamnya Pulang Sekolah Jadi Saya Itu Memang Kalau Sudah Jam Pulang Sekolah Itu Lebih Senang Main Di Daerah Rumah Sekarang Teman-teman Karena Di Dekat Rumah Itu Ada SMP2 Kemudian Ada SMA Nurul Huda Itu Yang Pulangnya Itu Sampai Sore Teman-teman Jadi Mending Nelateni Di Daerah Sana Teman-teman Oke Kita Lanjut Nanti Di Orderan Berikutnya Oke Alhamdulillah Teman-teman Baru Keluar Dari Green Haven Di Dekatnya Tol ini Dapat lagi Orderan Penjemputan Di PJR Jatin 2 Teman-teman Dan Pengantoran Ke Sidodat Di Taman Dengan Argo Tunai 25500 Bersihnya 20.000 Ini Penjemputannya Lumayan Jauh Oke Langsung saja Kita Menuju Ke Tempat Penjemputan Customer Tidak Jadi Tulang Kalau Gini Ternyata Saya Salah Baca Map Guys Jadi Titik Temputnya Itu Disana Di Gerbang Tol Di Belakang Green Haven Ternyata Saya Tidak Tau Ini Kelewatan Jadi Harus Putar Balik Lawan Arus Sedikit Jangan Ditiru Karena Ini Kepepet Ternyata Masuk Sampingnya Pintu Gerbang Tol Waru Tak Kirain Tadi Di Sana Di Sebelahnya Sana Ternyata Salah Ini Disuruh Ngikutin Sampai Mentok Katanya Oke Alhamdulillah Teman Teman Landing Dengan Sempurna Orderan Yang Ke Enam Di Sore Hari Ini Tepat Adhan Asar Teman Teman Dan Ini Ternyata Di Daerah Perumahan Citra Harmoni Ini Tadi Dapat Argo Tunai 25500 Bersinya 20.000 Teman Teman Ini Kok Tidak Ada Jaringan Oke Kita Selesaikan Terlebih Dahulu Oke Kita Lanjut Nanti Setelah Solat Asar Karena Sudah Berkumandang Adam Solat Asar Pendapatan Sementara Alhamdulillah 124.000 Oke Kita Lanjut Nanti